Saya mewakili dari Mas Andika Denatur Ingat, Mas Andika Denatur Ya ini nomor kontak whatsappnya Silahkan Anda bisa catat Kemudian mengenai detil produk Dan juga selengkapnya penyakit Berikut urayan selengkapnya Terima kasih Saya tidak menjamin kesembuhan Anda Jadi ini adalah paket untuk penyakit kutil kelamin Kondiloma, jenggir ayam Bintil-bintil dikelamin Ya dari Denatur Indonesia Obatnya sudah ada izin resmi dari BPUM Dinas Kesehatan dan hal kapsulnya dari MUI Ya ini silahkan Kontaknya sudah ada di awal video ini Ya ini saya lakukan karena saya tidak mungkin Melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan Sehingga kontaknya saya bagi Ya ke orang yang munggu konten video saya Denatur sedia di Tokopedia Bukalapak, Lazada dan juga Sopi Nama tokonya adalah Mas Agil Bisa catat Mas Agil Ya kemudian untuk menjaga penipuan Mohon kontak hanya di area video ini Ya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau nama lainnya disebut dengan nama penyakit jenggir ayam Ya kemudian medis menyebutnya Itu dengan nama penyakit kondiloma akuminata Penyakit ini lebih sering Lebih sering dipengaruhi oleh virus Yaitu virus HPV Ya human papiluman virus Nah ini yang menyebabkan Conjotan-conjotan atau penumpukan-penumpukan sel-sel kulit mati Ya sehingga ini menyebabkan pintil-pintil Atau penjolan-penjolan kutil Di bagian kemaluan Baik pada pria atau mungkin wanita Nah virus ini merusak regenerasi sel kulit baru Ya sehingga sel kulit baru ini Menjadi terganggu Ya ketika Fungsi dari sel kulit baru ini Menggantikan sel-sel kulit yang lama Ya sehingga Susunannya terganggu Ya sehingga Ini menyebabkan penjolan-penjolan Kutil pada bagian kemaluan Baik pada pria atau mungkin wanita Nah kemudian faktor peluarannya Adalah dari hubungan seksual Karena memang Penyakit ini merupakan penyakit IMS Ya yang berarti Invesi menular seksual Ya Nah kemudian Faktor lainnya yang mungkin Menjadi penyebab penularan Juga bisa dari Fasilitas umum yang digunakan Ya misalnya dari Apa Atau toilet umum Atau toilet umum Yang digunakan secara bersamaan Yang memang sudah terinfeksi oleh Virus HPV nya Ya atau genangan air Yang sudah terinfeksi oleh virus HPV Dan fasilitas-fasilitas lain Yang tentunya digunakan secara bersama Dan sudah terinfeksi oleh Virus tersebut Ya Karena dari air liurnya saja Itu bisa menyebabkan Penularan penyakit tersebut Begitu Nah kemudian Untuk ciri-ciri selengkapnya Mengenai penyakit kutil kelamin Itu sudah saya bahas Pada video-video sebelumnya Yang sudah saya unggah Jadi silahkan mungkin Nanti Anda bisa Klik video-video saya lainnya Video saya lainnya Yang tentunya disitu Saya sudah Menyatakan bagaimana Ciri-ciri selengkapnya Mengenai penyakit kutil kelamin Ya Nah kemudian Bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut Ya rekomendasi utama Lagi-lagi Saya menjelaskan Anda harus mau Berkonsultasi terhadap medis Atau mungkin dokter Terlebih dahulu Karena biasanya nanti Dari dokter Akan dilakukan tiga tahap Untuk cara pengobatan Yang biasanya Menggunakan Salep Pengalasan salep Kemudian nanti suntik Ya jika memang Dengan salep Salep tidak berhasil Maka nanti dilakukan suntik Dan juga salep Untuk tahap kedua Kemudian jika memang Dengan cara kedua Cara tersebut Tidak berhasil Biasanya akan dilakukan Pengangkatan benjolan Atau pengangkatan kutil Atau operasi Nah dari denatur sendiri Itu Sedia cara herbalnya Ya untuk Jika memang Anda Yang tidak berkenan Dengan cara operasinya Maka silahkan Dari denatur Sedia untuk cara herbal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!